Pemerintah meminta masyarakat untuk segera mengganti SIM card ponselnya ke kartu yang mendukung jaringan 4G agar tetap bisa menikmati layanan yang diberikan operator seluler. Simbawan ini dilakukan usai rencana untuk menghapus jaringan 3G pada akhir tahun 2022. Nantinya layanan telekomunikasi seluler akan fokus kepada 4G dan 5G. Dirjen Penyelenggaraan Post dan Informatika Kominfo Ismail mengatakan layanan jaringan 3G sendiri berfungsi untuk akses data dengan kecepatan lebih rendah dari 4G. Jika jaringan ini dihapuskan masyarakat harus beralih ke jaringan 4G untuk mengakses data atau 2G untuk mengakses layanan suara. Menurutnya saat ini pengguna 3G sudah sangat rendah yakni hanya di kisaran 2 hingga 3 persen. Terima kasih telah menonton!